Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Pelan pemulihan negara yang diumumkan kerajaan sekadar indah kebar dari rupa dan belum tentu dapat menyelamatkan rakyat dalam situasi sukar ketika ini, kata Anwar Ibrahim. Jelas Presiden PKR itu, pelan yang diumumkan kerajaan terdapat sedikit penambahan dan dilihat lebih kepada menyelamatkan syarikat dan institusi keuangan. Bunyi besar RM250 bilion, suntikan sebenar RM10 bilion. Kerana yang lain, hai sinar, duit rakyat, moratorium dengan duit dengan bank. Moratorium pun belum pasti perlu pergi ke bank buat perjanjian baru, faedah mesti dibayar. Ini semua bukan penyelesaian ini nak selamatkan syarikat-syarikat besar bank. Kalau benar nak menyelamatkan rakyat, kena susahlah sedikit. Takkan bank boleh jatuh. Untung berbilion katanya dalam sidang media secara atas talian yang disiarkan di Facebooknya hari ini. Pada 28 Jun, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan satu lagi paket jepantuan bernilai RM150 bilion yang diberi nama pemuli. Singkatan kepada paket jepang perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Ini paket jepang terbesar kerajaan Perkaitan Nasional sejak paket jepang prihatin bernilai RM250 bilion yang diumumkan pada Mac tahun lalu. Ketika negara mengalami kunci tarah lockdown buat pertama kali. Paket ini merangkumi suntikan langsung fizikal kerajaan sebanyak RM10 bilion. Paket jepang terbaru diumumkan berdasarkan keadaan kunci-kunci tarah yang dijangka berlanjutan kerana kesarian COVID-19 masih tinggi. Keseluruhan kunci tarah bermula 1 Jun lalu sepatutnya berakhir pada 14 Jun tetapi dilanjutkan sehingga 28 Jun dan sekarang akan berterusan sehingga kriteria penampatannya dicapai. Dalam pada itu Anwar berkata bantuan keuangan yang dilaksanakan melalui program pemerkasa dan pemerkasa plus yang berjumlah RM340 bilion dan pemuli berjumlah RM150 bilion adalah suatu yang dialu-alukan. Malangnya program-program ini dilaksanakan bawa anggapan bahawa ia sudah mencukupi untuk mengatasi dan melangkaui kemalut COVID-19 yang berpanjangan. Ia juga dibuat di bawah anggapan bahawa pertubuhan ekonomi akan bergerak semula dengan bentuk V-shape recovery. Ini adalah anggaran yang dibuat sewaktu pembentangan budget 2021 pada Oktober tahun lepas katanya lagi. Anwar berkata jumlah bantuan yang diumumkan kerajaan dalam pelan yang dikemukakan sekadar angka-angka kayangan. Telahpun saya jelaskan bahawa ia merupakan angka-angka kayangan, imaginary numbers, anggaran pendapatan kerajaan persekutuan adalah jauh lebih molesit daripada apa yang dijangkakan. Tambahnya lagi, sekian berita, bye-bye. Terima kasih telah menonton!